Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya, Nauroh Channel Dan kali ini, Nauroh Channel akan menceritakan Kisah Nabi Kidir dan mujizatnya Kira-kira, seperti apa sih ceritanya, pasti kalian juga penasaran kan? Baiklah, mari kita langsung saja masuk ke ceritanya Sebagian besar umat Islam tentunya mengetahui kisah Nabi Kidir Umat Muslim biasanya mengenal dengan Nabi Kidir atau Hidir Hidir atau yang lebih fasih lagi menyebutnya Kidir Siapakah Nabi Kidir itu? Nabi Kidir dikenal sebagai salah satu nabi utusan Allah Yang diceritakan dalam berbagai ayat Al-Quran maupun hadisahi Keberadaan Nabi Kidir hingga kini pun masih menjadi misteri Kendati demikian, banyak Muslim yang mempercayai bahwa Nabi Kidir masih hidup sampai sekarang Kenapa disebut Nabi Kidir? Al-Qidir merupakan seorang nabi yang kisahnya dituangkan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 60-82 Kidir merupakan nama gelar Akan tetapi, sebagian orang lainnya justru menyebut Kidir sebagai nama julukan Nama Kidir sendiri berasal dari kata Al-Qidr Yang artinya adalah seseorang yang hijau Nama asli dari Nabi Kidir adalah Balya Putra Malkan keturunan Nabi Nu dari jalur Sem Kunyahnya adalah Abul Abbas Diceritakan Bertemu dengan Nabi Musa dan memulai perjalanan hidup yang penuh pelajaran Kisah ini bermula ketika Nabi Musa berdiri di depan kumpulan orang Bani Israel Dan kemudian ia ditanya Siapakah orang yang paling berilmu? Lalu Musa menjawab Aku Kemudian turunlah peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesungguhnya di sisiku ada seorang hamba Yang berada di pertemuan dua lautan Dan dia lebih berilmu daripada kamu Nabi Musa pun bertanya Siapakah orang yang lebih berilmu darinya itu Dan di mana orang tersebut bisa ditemui? Lalu Allah menjawab Bawalah bersama kamu seekor ikan di dalam sangkar Sekiranya ikan tersebut hilang Disitulah kamu akan bertemu dengan hambaku itu Akhirnya Nabi Musa berangkat menemui orang itu bersama pembantunya Sesampainya di sana Ia menemui sosok laki-laki yang berdiri di batu tempat bertemunya dua lautan Orang itu kemudian dikenal dengan Nabi Kidir Nabi Musa menyampaikan keinginannya untuk berguru kepada beliau Namun Nabi Kidir mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Musa tidak akan sabar jika bersamanya Kemudian Nabi Musa mengatakan Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun Akhirnya Nabi Kidir pun mengizinkan Musa untuk berguru padanya dengan satu syarat Yaitu jangan menanyakan apapun sampai ia menerangkannya sendiri kepada Nabi Musa Perjalanan mereka dimulai dengan menaiki sebuah perahu Di tengah perjalanan Nabi Kidir melubangi perahu tersebut sehingga perahu itu tenggelam ke dasar air Nabi Musa tidak mengerti dengan apa yang dilakukan Nabi Kidir Sehingga ia pun bertanya kepadanya Nabi Kidir memperingatkan janji Nabi Musa di awal Kemudian Nabi Musa pun meminta maaf dan berjanji untuk tidak bertanya lagi Mereka melanjutkan perjalanan dan menjumpai seorang anak muda Kemudian Nabi Kidir membunuh anak muda tersebut Nabi Musa kembali menanyakan alasan Nabi Kidir melakukan perbuatan tersebut Nabi Kidir memperingatkan kembali janji Nabi Musa di awal Kemudian Nabi Musa mengatakan Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini Maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri Mereka meminta dijamu oleh penduduknya Namun penduduk tersebut enggan melakukannya Karena beberapa hal tersebut Nabi Musa tidak bisa menahan rasa penasarannya Pada akhirnya Karena hal itu Nabi Kidir menjelaskan semuanya kepada Nabi Musa Bahwa ini adalah perpisahan antara Nabi Kidir dengan Nabi Musa Hal tersebut karena Nabi Musa tidak bisa bersabar atas semua yang dilakukan Setelah itu Nabi Kidir menjelaskan semua arti dari apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Musa Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu Yang dibawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua Dan ayahnya seorang yang soleh Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa Dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu Apa yang kau perbuat bukan menurut kemauanku sendiri Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya Ciri Nabi Kidir yang perlu dipelajari oleh setiap Muslim Di antaranya yaitu yang pertama Memiliki kesabaran dan ketekunan yang luar biasa Yang kedua Jari jempolnya lunak dan tidak bertulang Yang ketiga Panjang tangannya lebih panjang sebelah Yang keempat Jari telunjuk dan jari tengahnya sama panjang Yang kelima Ketika berjalan di siang hari tidak berbayang Yang keenam Ketika berjalan sering menggunakan tongkat Dan yang terakhir yaitu Sangat menyukai pakaian berwarna hijau Nah Itulah ciri-ciri Nabi Kidir ya Sobat Nabi Kidir juga memiliki tugas Yang sama dengan Nabi lainnya Yaitu membimbing dan menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia Salah satu mujizat Nabi Kidir adalah Beliau dapat menghijaukan alam Dalam artian Kemana pun beliau melangkahkan kakinya Maka tanah yang ada di sekitarnya yang semula kering akan tumbuh rumputan hijau Oleh karena itu Kita sebagai umat muslim sebaiknya meyakini Keberadaan Nabi Kidir beserta mujizat yang dimilikinya Terlepas dari mujizat yang beliau miliki Sudah jelas bahwa Nabi Kidir adalah sosok yang bijaksana Dan juga sangat taat kepada Allah SWT Oke Sobat Itu saja cerita singkat dari Nauroh Channel Kurang dan lebihnya mohon maaf ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh